So guys, balik lagi bareng gue di Andri Molana di game Arknight Ya di video kali ini sesuai dengan polling kemarin itu yang di Instagram ya Gue ada memberikan 2 pilihan yaitu adalah bagaimana cara mendapatkan orundum Ya cara mendapatkan lebih dari 10.000 orundum Secara gratis, free to play, tidak perlu berbayar, tidak perlu apalah Ya modal sanity doang ya Dan pilihan keduanya itu adalah How to easy get to 6 stop Karena kalian lebih banyak memilih yang orundum Jadi gue buat konten orundum dulu ya Walaupun gue kepengen yang itunya dulu Ya tapi itu sih harus bereksperimen dulu ya Gue harus mencari-cari data dulu Bereksperimen ya Gue gak nyangka ini Ini pertama kalinya ini gue ya Gue seniat ini untuk main game ya Nah disini gue ada memberikan sedikit tulisan atau catatan yang ada di dekat gue ini Ada sedikit kertas nih Udah gue tulis disini Nanti gue tulis juga di layar ini ya Tunggu sebentar Nah sesuai judulnya kita mendapat orundum Orundum itu apa orundum ya Ini dia Orundum adalah sebuah poin Poin atau apalah itulah Sebuah hitam lah pokoknya Sebuah hitam yang dimana kalian untuk gunakan untuk hitam di game aknek ini ya Kalau di game-game lain seperti kayak Apa itu CoC itu Games ya Ataupun Ataupun mobile legend itu Diamon Dan lain-lain sebagainya Ataupun Kalian pemain azur lane juga itu Wisdom cube ya Oke terima kasih Selanjutnya bagaimana cara mudah mendapatkannya Ini gue setelah telisik Sangat banyak sekali Puluhan ribu yang kalian bisa hasilkan Dari game ini Dan itu Free to play coy Free to play Tidak berbayar Jangan sodorkan duit kesini dong Nah caranya itu yang pertama adalah Kalian bisa mendapatkannya dari Annihilation ini Dan di Annihilation ini Kalian bisa mendapatkannya setelah 5 hari ya Ini refresh Ini 5 hari atau 7 hari Oh 7 hari ya Ini setiap minggu Ya setiap minggu Ini kalian bisa Misalkan gue ini Paling tinggi ini 1675 ya Bahkan gue denger-dengar itu Ada orang yang paling tinggi itu 1700 Nah itu paling tingginya Kalau ini sudah Mencapai level Yang sudah Pokoknya sudah Lengkap lah Sudah tamat lah Ini baru Per minggu ya Dalam per minggu Bilangkan lah Misalkan gue itu 1650 aja lah 1650 Itu Perminggunya 1 minggu Kalau Dihitung lagi Satu bulan Kan itu ada 4 minggu Jadi kita Kalikan 4 Jadi berapa itu Coba hitung Hitung Oke Lambat sekali kalian Nah itu adalah 6600 ya Karena gue punya Tetatannya Jadi Sedikit mudah Nah itu baru Rundum dari sini Nah ini Itu 6600 ya Nah itu baru Situ Dan kalian juga Bisa mendapatkannya dari Mission Mission daily Mission daily Itu kalian bisa Mendapatkannya 100 ya Itu baru Satu hari Sedangkan 7 hari Itu kalian bisa Mendapatkan 700 Nah 700 Kalau sebulan Berapa jadinya 700 x 4 700 x 4 Itu 2800 ya Iya kan 2800 Sedangkan Yang weeklynya ini Bentar Nah Sedangkan yang weeklynya ini 500 Rundum Perminggu Perminggunya Itu 500 Jika Dikalikan 4 Sama dengan 2000 2000 Tambah 2800 Sama dengan 4800 ya Jadi 4800 Ditambah 6600 Yang Dari Annihilation Tadi Itu adalah 11400 Wow Lumayan Kalian bisa Melakukan 20 pull Di hit Hunt Wow Gratis Nah itu Baru Orundum Yang kalian Hasilkan Dari Mission Dan Annihilation Belum Lagi Kalau kalian ini Pandai Dan Rajin Membuat Orundum Di base Kalian Yaitu Originium Shard Yang dimana Itu Originium Shard Itu Bisa Kalian Dapatkan Dari Factory Nah disini Kalian ini Bisa Mendapatkannya Dari sini Kalian cukup Membayar Dengan Ini Yang dimana Gue sudah Singgung Di video Kemarin Waduh Ini banyak Sekali ya Bersinggung Singgungan Ini ya Dari video Yang pertama Video Yang kedua Sekarang Video Yang ketiga Mungkin Ada lagi Yang selanjutnya Mungkin Apalah Itu Gue Gak Tahu Ori Clock Cup Atau Yang Device Ini ya Kalian Cukup Mengeluarkan Itu Dengan LMD Kalian Setelah Melakukan Trading Post Disini Dengan Cara Menukar Ini Ramblation Mining Strategy Originium Order Oke Bagaimana Dapatnya Ini Kalau Kalian Masih Belum Dapat Itu Syaratnya Bentar Ini Sinyal Itu Harus Level 3 Dulu Trading Post Ini Harus Level 3 Dulu Baru Bisa Dan Gue Dengar Dengar Juga Ada Orang Yang Bisa Menghasilkan 6 Rambu 600 Orundum Perhari Perhari Bayangkan Kalau 5 hari Itu Sudah Berapa Sudah 3 Rambu Sudah 3 Rambu Orundum Perhasilkan Perhari Jadi Misalkan 5 hari Sudah Bisa Mengumpulkan 3 Rambu Orundum Bagaimana Dengan Satu Bulannya Satu Bulannya Itu Mungkin 8000 Eh 8000 Mungkin 18000 Kali Ya 18000 Wow Man 18000 Dapat 3 kali Roll Dapat 30 kali Roll Belum Lagi Ditambah Yang Tadi Yang Di Awal Tadi 11400 Tadi Wow Tambah 11400 Tadi Itu Jadi 20 20 20 Berapa Itu 29000 Ya 29000 Wow Bayangkan Coy Hampir 30000 Coy Sebahan Allah Wow Jutaan Player Agnek Tidak 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 Menyadari Bahwa Mereka Bisa Menghasilkan 30 Orondom Dalam Satu Bulan Coy Gue Yang Nulis Ini Yang Buat Ini Ngiler Ya Siapa Tau Juga Kalian Yang Mati Matian Mau Gunain Trick Ini Gue Tidak Sanggup Itu Gue Palingan 11000 Doang Ya Mungkin Hanya Itu Saja Singkat Jelas Dan Mungkin Tidak Padat Ya Mungkin Hanya Itu Saja Dari Video Kali Ini Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Beri Like Share Dan Subscribe Juga Channel Ini Supaya Tidak Start Oke Gue Adian Terimulana Undur Diri Sampai Jumpa Di Video Berikut 傳 Sampai Sub indo Er Sudoku Video Tut Ent Sampai Sic Tid cash To Sampai To Does Que To Terima kasih telah menonton!